Intro Teman-teman sekalian kita jumpa lagi untuk menyimak part kedua dari materi teologi Al-Ma'un, tadi kita sudah membahas beberapa slide tentang materi ini, selanjutnya kita akan coba dalami lagi dan mari kita simak bersama penjelasan di slide berikut ini oke teman-teman, saya lanjutkan metodologi penafsir yang kaji Ahmad Dalan itu kan intinya adalah ada pada, mewujud pada gerakan da'wah Amar Ma'ruf Nahimungkar, nanti gerakan Amar Ma'ruf Nahimungkar ini akan mewujud dalam berbagai aspek ya, saya sebut tadi mewujud dalam agenda gerakan tolong-menolong ya, kemudian kemasalahan umat, praksi sosial, welas asih, amal nyata, dan wajib jakat, nah oke oke, kita percepat, kita akan masuk ke teologi Al-Ma'unnya kita ingin lihat oke, mohon maaf kita ingin lihat bagaimana kehaji Ahmad Dalan memaknai surat Al-Ma'un yang kita kenal sekarang di Muhammadiyah itu kan sebagai teologi Al-Ma'un oke, baik teman-teman saya lanjutkan lagi di oke, kita masuk ke tafsir surat Al-Ma'un atau yang kita kenal ini teologi Al-Ma'un yang saya kira menjadi pembahasan kita pada sesi kali ini saya sebelum membahas ini ada satu cerita yang saya kira mungkin teman-teman juga sudah mendengar ya dalam sebuah kisah yang sangat berkesan ya dan terus menjadi inspirasi hingga gini ada satu cerita ini diceritakan oleh seorang murid kehaji Ahmad Dalan ya bahwa pada pengajian rutin subuh kehaji Ahmad Dalan itu pernah mengajarkan tafsir surah Al-Ma'un secara berulang-ulang itu selama beberapa hari tanpa diganti surat lainnya namun ini menarik ya namun salah seorang murid dan peserta pengajian kehaji Dalan bertanya kepada kehaji Dalan nama muridnya ini kalau tidak salah Kiai Suja ya belum bertanya begini mengapa materi pengajian itu tidak ditambah-tambah dan hanya mengulang-ulang surat Al-Ma'un saja Kiai ini pertanyaan dari muridnya ya Kiai Suja itu ya nah mendengar pertanyaan itu Kiai Dalan kembali bertanya kepada muridnya tadi ya Kiai Suja tadi ya apakah kalian sudah benar-benar mengerti ya akan maksud surat Al-Ma'un ini nah para murid serentak menjawab bahwa mereka tidak hanya sekedar faham ya tidak hanya sekedar mengerti bahkan menurut murid-muridnya itu mereka sudah hafal nah kami sudah menghafal Kiai gitu ya kemudian Kiai Dalan bertanya lagi kepada muridnya apakah arti ayat-ayat yang sudah dihafal sudah diamalkan lalu para murid Kiai Dalan tadi menjawab dengan bertanya apa yang harus diamalkan Kiai bukankah surat Al-Ma'un itu sering kami baca ketika sholat gitu ya nah Kiai Dalan lalu menjelaskan kepada muridnya bahwa bukan itu yang dimaksud dengan mengamalkan tapi apa yang sudah difahami di hari ini untuk bisa dipraktekan dan dikerjakan dalam wujud nyata karena itu Kiai Dalan masih mengulang surat Al-Ma'un sampai murid-muridnya lelah gitu ya lalu kemudian melakukan aksi terhadap ayat ini nah teman-teman mahasiswa sekalian nah Kiai Dalan pun apa memerintahkan kepada muridnya untuk mencari orang-orang miskin yang ada di sekitar kauman Yogyakarta pada waktu itu mencari orang-orang miskin yang di sekitar tempat tinggal mereka apabila sudah bertemu dengan orang miskin dan anak yatim mereka harus membawa pulang ke rumahnya masing-masing dimandikan disabuni ya diberi sikat gigi yang baik pakaian yang baik beri makanan yang baik minuman yang baik dan tempat tidur yang baik dan seterusnya jadi ini betul-betul apa melakukan pembelaan terhadap kelompok du'afa dan mustaaf ini dengan mengamalkan surah talam nah cerita inilah yang menjadi inspirasi sehingga saat ini teman-teman sekalian bahwa Al-Ma'un ini yang kalau kita coba baca ini ini yang artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin maka celakalah bagi orang-orang yang sholat itu orang-orang yang lalai dari sholatnya orang-orang yang berbuat riah dan enggan menolong dengan barang berguna gitu ya jadi surah Al-Ma'un inilah yang mendorong ya berdirinya lembaga-lembaga pendidikan di Muhammadiyah berdirinya lembaga-lembaga kesehatan di Muhammadiyah berdirinya panti asuhan berdirinya berbagai amal yang sekali lagi orientasinya adalah di dalam apa itu tadi ya membuktikan bahwa ayat Al-Quran termasuk surat Al-Ma'un ini itu tidak hanya dibaca tidak hanya dihafal tapi juga tidak hanya difahami maknanya maksud saya tapi juga dipraktekan dibuktikan seperti yang tadi yang sudah kita bahas yang disini ya dibaca artinya memahami tafsir dan maksudnya jika mendapatkan larangan apakah sudah ditinggalkan jika mendapatkan perintah apakah sudah diamalkan jika belum diamalkan jangan membaca ayat lain ini luar biasa ini saya kira unik ya dari Kihaji Ahmad Dhalan sederhana tetapi mengandung daya dorong yang cukup luar biasa mungkin yang kita kenal sekarang ini sedikit berbicara banyak bekerja gitu ya jadi itu oke kita coba kembali ke ayat ini apa sih makna dari tafsir Al-Ma'un ini teman-teman sekalian secara garis besar ada empat pokok penting dari tafsir Al-Ma'un ini yang pertama itu dalam Quran surat Al-Ma'un ini mengandung makna perintah berbuat baik kepada anak-anak yatim dan fakir miskin jadi ini perintah berbuat baik kepada anak-anak yatim dan fakir miskin jadi kalau kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat seperti apa namanya disebutkan dalam ayat ini sholat kemudian tidak berbuat baik kepada anak-anak yatim dan fakir miskin itu disebutkan adalah bagian orang yang mendustakan agama jadi kita dikatakan jangan mengaku beragama kalau belum berbuat baik kepada anak-anak yatim dan fakir miskin ini makna yang terkandung dari tafsir al-ma'un yang kedua ini adalah jangan lupa atau jangan lalai mendirikan sholat jadi selain perintah berbuat baik atau memiliki dimensi sosial kalau kita lihat tapi juga memiliki dimensi ketuhanan atau hablu minallah jangan lupa jangan lalai mendirikan sholat artinya ini memberikan titik tekan bahwa amal sosial itu juga seiring dan sejalan dengan hubungan dan ibadah kita kepada Allah lalu jangan riyah pamer dalam beribadah nah ini orang-orang yang mendustakan agama juga ada salah satunya adalah orang yang riyah yang pamer dalam beribadah dia tidak mau berbuat baik kalau tidak dilihat orang kalau dilihat orang baru berbuat baik atau kalau dilihat orang baru sholat dan seterusnya ini riyah pamer selalu ingin melakukan sesuatu itu kalau dinilai atau dilihat orang gitu ya kemudian yang terakhir makna dari tafsir surat al-ma'un ini kita lihat teman-teman yaitu jangan kikir atau jangan pelit gitu ya untuk beramal dan berbagi dengan sesama nah inilah saya kira menjadi daya dorong ya khususnya kehaji amadalan sehingga berpengaruh bagi perkembangan Muhammadiyah sekarang ini jadi beramal dan berbagi dengan sesama itu adalah pokok atau kunci dari keislaman seseorang sehingga tidak dikatakan orang-orang yang mendustakan agama baik kita lanjutkan terakhir dari makna atau dari implementasi Quran surat al-ma'un ini sebetulnya bisa kita implementasikan dari berbagai sektor kehidupan ya tergantung atau apa ya konsen kita ya tapi poinnya adalah Quran surat al-ma'un ini adalah mengandung makna dakwa amar ma'ruf nahi mungkar yaitu ini menjadi panggilan sejarah ya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia seperti yang saya jelaskan tadi kemudian al-ma'un juga ini bermakna bagaimana kita mengabdikan diri kita kepada apa kemajuan bangsa dan negara ya ini teologi al-ma'un ini merupakan gerakan sosial kemasyarakatan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan ya saya kira ini bisa bermakna luas teman-teman sekalian tergantung apa namanya dimanapun kita berada dimanapun kita kerja dimanapun kita beraktifitas semangat untuk berontasi pada nilai-nilai kemanusiaan ini saya kira menjadi poin penting dari al-ma'un kemudian al-ma'un juga ini bermakna kesadaran ya kesadaran kemanusiaan jadi menolong fakir miskin dan anayatim saya kira seperti yang saya sampaikan tadi kemudian al-ma'un juga bermakna baldatun toibatun warabun gofur gitu ya langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian keyakinan dan cita-cita hidup serta hitam perjuangan nah ini teologi al-ma'un juga nanti bisa diimplementasikan dalam konteks bagaimana membangun kehidupan kehidupan yang baldatun toibatun warabun gofur kemudian membebaskan mustadah afin pendirian panting asuhan rumah sakit lembah kepentingan dan seterusnya seperti yang saya singgung tadi dan ibadah ritual sesuai yang dicontoh oleh rasulullah saya kira ini beberapa poin implementasi dari Quran surat al-ma'un ini juga sebetulnya masih secara umum inti dari poin al-ma'un ini adalah kemusliman kita atau keislaman kita itu tidak hanya diukur dengan taatnya ibadah kita kepada Allah tetapi juga sangat diukur juga selain diukur taat ibadah kepada Allah tapi juga diukur sejauh mana sikap empati kita kepedulian kita jiwa kita yang terpanggil untuk ikut tolong-menolong dengan sesama ikut membantu sesama ikut berkontribusi untuk sesama khususnya disebutkan dalam al-ma'un ini orang-orang miskin orang-orang fakir yatim disebutkan disini jadi orang-orang lemah du'afa dan mustadda afin saya kira ini poinnya nah teman-teman sekalian terakhir sebelum saya akhiri sesi ini saya ingin membacakan pesan dari Kihaji Ahmad Dhalan untuk kita semua kata Kihaji Ahmad Dhalan kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama ini sangat mendalam sekali saya kira inti perjuangan Nabi itu sekali lagi adalah cinta dan memberikan kasih sayang kepada sesama salah satunya yaitu membantu fakir miskin atau du'afa dan mustadda di dalam paling tidak meringankan penderitaan mereka jadi saya kira ini sekali lagi sangat mendalam sekali ini kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama memang kita tidak bisa menjadi Nabi ya aku tidak bisa menjadi Nabi tetapi aku bisa jadi mirip dengan Nabi dengan jiwa empati sosial saya terhadap sesama saya kira itu teman-teman sekalian materi ini adalah harus menjadi inspirasi bagi kita nanti kita akan melakukan dakwah pemberdayaan keluarga du'afa teman-teman akan diminta untuk mencari keluarga du'afa dan melakukan pemberdayaan kepada keluarga du'afa sekali lagi itu semua dalam rangka membumikan apa yang kita sebut sebagai teologi al-ma'un ini jadi sehebat apapun kita sepintar apapun kita sekaya apapun kita ataupun se apa ya se viral dan se populer apapun kita kalau kita belum berbuat untuk orang banyak apalagi untuk kelompok du'afa dan mustad afin saya kira kita belum disebut sebagai manusia seutuhnya jadi manusia apalagi ingin mendekat kepada nabi ya seperti karakter nabi itu manusia yang bisa melihat kepekaan kita apa yang bisa berbuat terhadap penderitaan sesama saya kira itu teman-teman sekalian untuk materi kita kali ini teologi al-ma'un mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan dengan materi teologi al-ma'un ini bisa menyadarkan kita bahwa kita hidup itu bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga kita hidup untuk berbuat dan bermanfaat untuk orang lain khususnya keluarga du'afa demikian dari saya untuk materi ini baik teman-teman sekalian tadi kita sudah menyimak penjelasan tentang teologi al-ma'un pemaknaan terhadap surah al-ma'un yang dilakukan atau yang dimaknai oleh K.H.M.H.Dalan dan Gerakan Muhammadiyah tadi kita sudah mendengarkan kita sudah menyimak bahwa Islam itu bukan hanya bersifat teoritis bukan hanya bersifat wacana semata tapi Islam teman-teman sekalian mendorong kita untuk menjadi aktor perubahan disini amal itu menjadi satu titik tekan di materi ini jadi sekali lagi percuma kita memiliki ibadah yang bagus dalam pengertian ritual tetapi kita abai terhadap lingkungan kita sekitar kita untuk itu melalui materi ini kita nanti akan melaksanakan kegiatan pemberdayaan keluarga du'afa yaitu bagaimana kita peduli terhadap kaum du'afa dan musad afin kaum lemah dalam hal ini kita akan pilih nanti keluarga du'afa untuk kita perdayakan saatnya kita membumikan teologi al-ma'un melalui gerakan pemberdayaan keluarga du'afa terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini semoga sehat semuanya mari kita sekali lagi jadi hamka muda dan dahlan muda membela kemanusiaan bila visi bila laha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati